JAKAT KABAR BANTEN Pembagian jakat dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas Banten Prof. Dr. Haji Suparman Usman, Direktur PT. Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Kinanjar, Wakil Ketua Baznas Banten Haji Humayedi, dan Pemimpin Redaksi Kabar Banten Maksuddi Husein di halaman Kantor Kabar Banten, Jumat 6 Desember 2019. Suparman mengatakan, Baznas Banten akan menginjak usia 17 tahun. Selama kurun waktu tersebut, perolehan jakat yang dikumpulkan Baznas Banten terus meningkat. Tahun 2019 ini raihan jakat hampir mendekati 8 miliar rupiah. Bila dipandingkan dengan waktu pertama kali berdiri yang mencapai 154 juta rupiah, ini tuntuk bukti kepercayaan masyarakat Banten kepada Baznas semakin meningkat. Untuk perolehan zakat se-Banten mencapai 60 miliar rupiah. Hadir dalam acara tersebut Ketua UPZ Kabar Banten Ratu Nilarat Masari, Ketua Baznas Provinsi Banten Prof. Dr. Haji Suparman Usman, Ketua RWP Kojan Sumur Pecung, Toko Masyarakat, dan Karyawan Kabar Banten. Saya yakini bahwa kegiatan jurnalisme sebetulnya sifatnya unik begitu ya. Unik itu karena kalau ketemu bersama misalkan Baznas, ada tugas-tugas yang sebetulnya juga mungkin tidak jauh beda mirip. Bersama Irpan, Irpan silahkan maju. Irpan, Kailang Alpirani. Dalam ini sekarang kan kepada pakir miskin, dua orang yang berkoran. Saya ucapan terima kasih kepada Kabar Banten. Dan tanpa kerja dua pemilik, kami juga harus mendistribusikan secara tepat, jangan sembarangan. Insya Allah, insya Allah, penggulai sukar lebih manfaat, lebih banyak. Saya akan bikin beroposal. Harapan dari saya, terutama kepada mereka yang berkemampuan, bunyakan, sempat menunjukkan zakat, terlalu merupakan wajibat. Dan menunjukkan kepada para ulama, kami akan memberikan saran-saran positif kepada kami, yang lebih banyak, supaya Banten bisa lebih baik bagi kinerjanya. Terima kasih.